Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan Mari refleksikan di alaman 14 di buku paket Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4, semester 1, kurikulum Merdeka. Langsung saja di sini ada 6 pertanyaan kita baca dari nomor yang pertama. Satu, jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Jawabannya, manusia dan hewan mencari dan mendapatkan makanan dari hewan atau tumbuhan. Untuk mendapatkan makanan, mereka perlu bergerak, berburu, dan mengolah atau masak, khusus manusia. Tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Nah itulah perbedaannya, silakan kalian salin. Kemudian nomor 2, apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Jawabannya, cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Nomor 3, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Jawabannya, makanan karbohidrat dan oksigen. Nomor 4, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Jawabannya, karena dengan fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernapas. Tumbuhan juga menghasilkan makanan yang merupakan sumber makanan dari manusia dan hewan. Itu jawabannya. Kemudian nomor 5, sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini? Jawabannya, sikap kita terhadap tumbuhan adalah sikap untuk menjaga dan merawat tumbuhan serta alam, termasuk menjaga ekosistem laut. Nomor 6, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi? Jawabannya, jika tidak ada tumbuhan di bumi, manusia dan hewan terancam punah karena tidak mendapatkan makanan ataupun oksigen. Nah itulah jawabannya, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini, semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih.